Biasanya saat rekaman memang banyak banget rintangannya. Coba Anda bayangkan, kalau siswa Anda lagi mau belajar kursus online Anda, tapi ternyata suaranya nggak jelas. Mi Condenser ini pas banget buat rekaman kursus online yang butuh reproduksi audio dengan kualitas yang tinggi. Ini kurang pas buat dipakai dalam kursus online yang praktek yang kitanya bergerak-gerak. Seperti misalnya Anda presentasi ke kanan, ke kiri. Panduan membuat kursus online. Jadikan keahlian Anda sebagai pasif income. Segera cek membuat kursus online.com dan dapatkan 10 juta pertamamu. Halo teman-teman, Kang Afif di sini. Kembali lagi bareng saya di channel YouTube Kang Afif. Pada video kali ini saya akan mengajakkan tentang bagaimana cara belajar geofologi dengan menggunakan presentasi, menggunakan slides. Coba Anda bayangkan, kalau siswa Anda lagi mau belajar kursus online Anda, tapi ternyata suaranya nggak jelas. Apakah itu suaranya kecil, bahkan sampai banyak kebisingan kayak video tadi. Entah itu ada tukang yang lagi jualan, atau misalnya ada motor lagi lewat, atau misalnya mic Anda jauh posisinya, dan lain-lain. Yang ada, siswa Anda jadinya nggak fokus sama materi pembelajarannya, dan ini nggak banget. Nah, pastinya Anda nggak mau kan ini terjadi pada kursus online Anda? Makanya pada video kali ini saya akan merekomendasikan mikrofon yang bisa bikin rekaman kursus online Anda makin oke. Dan pastinya membuat para siswa Anda juga bakal betah dan nyimak dengan baik materi dan video kursus online Anda. Disimak video sampai akhir ya. Biasanya saat rekaman memang banyak banget rintangannya. Kadang suaranya kecil, nggak stabil. Apalagi kalau Anda rekamannya di rumah yang mungkin lingkungan sekitarnya itu cukup rame. Nah, suara-suara itu biasanya ikut ke rekam juga, tapi jadinya malah bikin kursus online Anda jadinya kurang profesional, nggak bagus. Dan juga bisa jadi membuat siswa Anda itu bukan fokus sama materinya, malah berusaha fokus ngedengerin itu suaranya apa ya, gitu. Karena nggak terlalu jelas. Kalau Anda hanya mengandalkan mikrofon yang ada di kamera atau di handphone, seringnya itu nggak cukup bagus buat nangkep suara dengan jelas. Jadinya Anda itu butuh mikrofon eksternal. Ada beberapa jenis mikrofon eksternal ini yang bisa Anda gunakan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan tipe metode kursus online Anda. Ini dia beberapa jenis mikrofon yang bisa Anda gunakan untuk merekam kursus online Anda, supaya suaranya semakin jelas, detail, dan renyah. Yang pasti membuat videomu makin kelihatan profesional. Mik yang bakal saya bahas pertama adalah mikrofon lavalier. Nah, mik yang satu ini pasti sering Anda temukan di acara-acara TV atau di Youtube. Biasanya dikaitkan ke baju atau kerah seperti ini yang saya gunakan nih. Ini adalah mik lavalier. Nah, mik ini menghasilkan kualitas audio yang berkualitas tinggi dan jernih. Kenapa? Karena dekat ya dengan mulutnya. Nah, coba aja Anda dengarkan suara saya ini gimana, jelas nggak? Nah, itu adalah saya menggunakan mik lavalier ini. Nah, ini bagus ya untuk bikin kursus online Anda. Coba bandingkan ketika saya tidak memakai mik ini, suaranya langsung dari kamera seperti ini. Kedengaran ya, suaranya kayaknya kecil dan kurang bagus ya. Juga bahkan kadang-kadang suka suara-suara sekitar itu mudah sekali masuk ke dalam kamera atau handphone-nya. Nah, untuk penggunaan mik lavalier ini caranya gampang banget. Anda tinggal masukkan ke kamera atau ke alat perekam suara yang Anda gunakan. Lalu bagian miknya itu tinggal Anda kaitkan di kerah baju seperti ini. Oh ya, usahakan miknya itu ditaruhnya mengarah atau sejajar dengan mulut Anda ya, supaya nanti menghasilkan atau menangkap suara Anda dengan jelas. Nah, yang penting jangan sembunyiin mik ini di bawah baju, di dalam baju. Karena biasanya nanti suka memberi efek kualitas suaranya nggak bagus. Nanti suka mengendap suaranya atau suara kayak baju gitu ya, seperti itu. Juga pastikan kabel miknya itu tidak terlalu kencang atau juga tidak terlalu longgar. Susun kabelnya secara rapi gitu, biar tidak mengganggu gerakan Anda waktu merekam membuat kursus online. Ada banyak metode mengajar yang cocok untuk menggunakan mik lavalier ini. Ya, seperti misalnya talking head. Karena metode ini langsung memperlihatkan Anda sebagai pengajarnya. Jadinya seperti face-to-face dengan siswa Anda dan tidak terlalu banyak pergerakan atau pindah-pindah. Mikrofon selanjutnya adalah mik kondenser. Karena sering banget muncul di studio rekaman, mik ini juga punya panggilan sebagai mik rekaman. Nah, panduan membuat kursus online. Jadikan keahlian Anda sebagai pasif income. Segera cek membuat kursus online.com dan dapatkan 10 juta pertamamu. Mik yang satu ini memiliki kemampuan untuk menangkap suara Anda dengan kualitas tinggi dan respon frekuensi yang oke banget. Dengan respons yang baik, mik yang satu ini itu bisa memberikan performa yang sangat bagus untuk menangkap detail dan nuansa suara dengan akurasi yang tinggi. Jadi, mik kondenser ini bisa menghasilkan kualitas audio yang memungkinkan Anda sebagai pengajar untuk menyampaikan materi itu dengan jelas dan dalam banget. Yang pastinya bakal mengingkatkan pengalaman belajar peserta kursus Anda. Contoh mik kondenser yang suaranya biasanya bagus, bisa ditaruh di meja, bisa ditaruh di atas, pakai arm. Langkah menggunakan mik kondenser pas rekaman kursus online Anda, itu yang pertama adalah Anda pastikan dulu kalau miknya udah nyembung ya sama alat rekaman yang akan Anda gunakan. Apakah itu kamera, handphone, atau komputer, atau laptop, seperti itu. Anda juga bisa pasang miknya di stand atau di boom arm, jadi bisa ditaruh di depan Anda dengan optimal. Jadi suaranya masuk tuh nanti secara optimal. Tapi jangan sampai ada sentuhan fisik ya, karena itu bisa menimbulkan getaran atau distorsi. Jadi kayak misalnya, kena, digeser, dan apa, itu suaranya sensitif sekali. Itu sayang. Nah, mik kondenser ini pas banget buat rekaman kursus online yang butuh reproduksi audio dengan kualitas yang tinggi. Kayak misalnya kursus musik ya, kursus bahasa, biar detail dari materinya itu kayak bunyi nada, musik ya, atau intonasi pada setiap kata yang diajarkan itu bisa disampaikan dengan jelas ke siswa Anda. Mantap kan? Nah, mik ini juga cocok untuk metode mengajar slide atau screen record dan webcam. Karena menghasilkan suara yang jernih dan detail. Sehingga cocok digunakan untuk merekam kursus dengan presentasi slide atau merekam layar komputer Anda. Kita lanjut yang ketiga, yaitu adalah mikrofon shotgun. Nah, mungkin kalian juga udah sering ngeliat mik jenis ini. Yang biasanya dipakainya itu di atas kamera. Mik shotgun ini memiliki keunggulan untuk menangkap suara dari satu arah dengan lebih detail dan jelas. Desainnya yang ramping dan fokus ke satu arah itu membuat mik ini cocok banget buat merekam materi kursus online Anda dengan kualitas yang jernih dan terarah. Nah, untuk memasang mik ini, langkah pertama adalah Anda tinggal pasang miknya di atas kamera. Setelah itu, fokuskan miknya ke diri Anda. Kalau Anda ngerekamnya di luar ruangan, bisa juga pasang wind seals di mik shotgun buat mengurangi efek angin dan suara bising dari cuaca di sekitar Anda. Oh iya, mik shotgun ini biasanya cocok banget ya untuk metode pembelajaran talking head. Karena mikrofon shotgun ini akan menangkap suara Anda dengan jelas dan fokus. Sehingga Anda bisa menyampaikan materi secara langsung ke kamera tanpa gangguan dari sekitaran Anda. Sebaliknya, menurut saya, mik shotgun ini kurang pas buat dipakai dalam kursus online yang praktek yang kitanya bergerak-gerak. Seperti misalnya Anda presentasi ke kanan, ke kiri, public speaking yang bergerak-gerak, crafting yang Anda harus praktek, masak misalnya, kesana, kesini. Nah, itu kurang direkomendasikan karena posisi mulut kita itu bisa berpindah-pindah, jadinya tidak ke arah shotgunnya itu. Sehingga membuat rekaman itu kadang jelas, kadang tidak jelas. Kalau untuk praktek disarankan pakai mik lavarial seperti ini ya, atau mik keempat yang akan dibahas berikut ini. Yang keempat ada mikrofon wireless. Nah, mik jenis kayak ini, ini mirip dengan mik lavarial yang biasa di jepit di baju seperti ini. Cuma bedanya mik wireless ini tidak pakai kabel, namanya juga wireless ya, gitu. Jadi mik ini ada dua bagian, yang satu miknya, yang satu receiver-nya. Cara pakainya gampang banget, pertama Anda pastikan dulu baterai dari mik dan receiver-nya sudah full terisi, ya. Karena mik ini biasanya menggunakan baterai, ya bisa di charge ada juga yang pakai baterai. Nah, setelah itu jepit miknya di baju Anda, jangan lupa receiver-nya Anda tempelkan juga ke perangkatnya. Misalnya ke handphone, atau ke kamera, atau ke komputer atau laptop Anda. Nah, biasanya nanti di masing-masing mik dan receiver-nya itu ada lampu. Kalau dua-duanya sudah jadi hijau atau biru, oh berarti sudah siap nih, seperti itu. Praktis kan? Anda jadinya bisa lebih leluasa dan lebih fleksibel buat Anda bergerak-gerak. Mau muter ke belakang dan sebagainya pun itu akan tetap ada. Kemudian, dengan mik ini juga Anda bisa menjaga tampilan jadi lebih rapih. Nah, mik wireless ini bisa Anda gunakan untuk kursus online yang butuh kebebasan bergerak. Seperti misalnya kursus olahraga, koreografi, dan lain-lain. Dengan mik ini, Anda bisa bergerak lebih leluasa tanpa kena batasan kabel. Nah, hampir semua metode mengajar kursus online ini bisa menggunakan mik wireless seperti kursus online yang menggunakan flip chart, live, talking head, dan sebagainya. Nah, itu dia tadi beberapa jenis mikrofon yang bisa banget membantu Anda merekam suara untuk video kursus online yang menghasilkan suara yang jernih dan profesional. Juga, bisa membantu para siswa Anda untuk belajar kursusnya Anda dengan nyaman dan mudah difahami. Panduan membuat kursus online. Jadikan keahlian Anda sebagai pasif income. Segera cek membuatkursusonline.com dan dapatkan 10 juta pertamamu. Oke, sampai sini dulu videonya. Untuk Anda yang ingin eksplor lebih lanjut lagi tentang alat-alat produksi rekaman kursus online, bisa banget untuk mengunjungi membuatkursusonline.com. Dan, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Oh iya, kira-kira Anda mau tahu tentang apa lagi nih dalam membuat kursus online? Terus dikomentar ya. Oke, sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.